Intro Bapeda Nabi Reh gelar Musrembang RPJPD 2025-2045 Pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Nabi Reh Melaksanakan Musyawara Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025-2045 Yang bertempat di Aula RRI Jalan Merdeka Nabi Reh pada Jumat 31 Mei 2024 Kegiatan ini merupakan Amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional atau Undang-Undang tersebut Menegaskan dalam menjalankan pemerintahan Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional Ketua Panitia Yosi Tita Helu Mengatakan tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini Yakni untuk menyelaraskan usulan misi, visi, isu strategis dan permasalahan Yang dianggap relevan terkait pembangunan di Kabupaten Nabi Reh 20 tahun ke depan Dalam paparannya, Kepala Bapeda Nabi Reh, Dr. Mukayat Mengemukakan bahwa setiap kabupaten di seluruh Papua mempunyai tiga dokumen besar Yakni RPJPD masa berlakunya 20 tahun Turunan dari RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Masa berlakunya 5 tahun Turunan dari RPJMD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Masa berlakunya 1 tahun Karenanya RPJMD dan RKPD tidak ada fungsinya Kalau tidak ada kolaborasi dari Organisasi Perangkat Daerah atau OPD RPJMD itu diberatkan asupan Asupan vitamin atau nutrisinya adalah Rencana Strategis atau Rencana Teman-teman yang berada di OPD Mukayat mengatakan RPJMD yang sekarang dipakai di Kabupaten Nabi Reh adalah tahun 2021-2026 Dengan misi mewujudkan Nabi Reh aman, Mandiri Sejahtera atau Amanah Misi ada 5 Yakni pertama terkait dengan sumber daya manusia atau SDM Kedua adalah terkait dengan penguatan ekonomi lokal Ketiga terkait dengan pemanfaatan atau penyediaan infrastruktur dasar yang menyeluruh Keempat adalah tahap-tahap pemerintah yang baik, berkualitas Dan yang terakhir adalah kestabilan, keamanan dan yang perlu dijaga Terkait hal tersebut Mukayat menggarisbawahi 5 halaman saja dari jumlah 30 materi yang ada di peserta atau tamu undangan Yakni terkait apakah di dalam perencanaan layak seperti membuat stand langsung jadi Jawabnya tidak, RPJPD ini dibuat hampir 2 tahun Maksudnya dianggarkan tahun 2023 dan dianggarkan tahun 2024 Bapak Ibu yang kami hormati Ijinkalah sebelum saya menyampaikan sedikit kesempatan Saya akan membawakan suah pantun Jadi Bapak Ibu supaya tidak terlalu tegang cukup mengucapkan cakep saja Cakep saja Jadi sekarang tidak perlu terlalu tegang karena musawara ini adalah harus rasanya kegila Jadi cakep saja Gurung merpati diberi makan Cakep Terbandingi melayang ringan Cakep Terima kasih badan perencanaan daerah ucapkan Cakep Kepada para tamu kedana yang kami hormati Cakep Iya Bahwa di setiap talumpaten di seluruh Papua Itu kita mempunyai 3 dokumen besar Namanya RPGPD Itu yang masa perayanya 20 tahun Masa berlakunya 20 tahun Turunannya dari RPGPD Adalah RPGMD Yang masa perayanya adalah 5 tahun Dari RPGMD akan turun lagi namanya RKPD Sehingga RPGMD dan RKPD Tidak ada fungsinya kalau tidak ada kolaborasi dari OPD RPGMD itu asupannya, vitaminnya, nutrisinya adalah rencana teman-teman OPD Jadi OPD itu dikatakan perencanaan yang bagus kalau harus mempunyai rencana RPGMD yang sekarang kita pakai di Kabupaten Nabire adalah RPGMD 2021-2026 Dengan misi memujudkan Nabire aman, maniri, sejahtera Dengan misi ada 5 Yaitu pertama terkait dengan sumber daya manusia Kedua adalah terkait dengan penguatan ekonomi lokal Ketiga terkait dengan pemanfaatan atau penyediaan infrastruktur dasar yang menyeru Kempat adalah tata tolak pemerintah yang baik, berkualitas Dan yang keenam adalah bagaimana kestabilan keamanan itu perlu kita jaga Sementara itu Bupati Nabire Mesak Magai dalam sambutannya Yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Peter Erari Mengatakan perencanaan dikatakan baik apabila dapat menjadi landasan atau paduan Dalam menentukan arah dan tindakan pembangunan Oleh karenanya perencanaan tersebut harus komprehensif, adaptif, dan partisipatif Akan lama lagi berakhir Untuk menghindari terjadinya kekosongan perencanaan pembangunan Maka di masa transisi ini kita menyusun RPJPD tahun 2025-2045 RPJPD ini akan menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan RPJPD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD 5 tahun dan RKPD setiap tahunnya Tujuannya selain agar pembangunan terarah, terukur, dan efektif Juga yang tidak kalah pentingnya adalah agar pembangunan berkelanjutan Kehadiran kita hari ini yang nanti akan ikut sesi yang berikut Kita memberikan masukan, menyempurnakan Rancangan awal RPJP yang sudah ada Dengan apa yang ada di penyusunan kita bahwa kita pikir Nah, pilih 20 tahun ke depan itu jadi apa Akan menjadi apa Saya tentunya Berharap setelah mendengar laporan tadi dari ketua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua Mendapatkan banyak data dari RPJP yang sudah lalu Dan terlaksanakan, maka ini perlu kita perlahankan Dan kita masukkan di dalam perencanaan Terima kasih Perencanaan pembangunan kita untuk 20 tahun ini Dan dijabarkan nanti pada perencanaan ini Dalam acara tersebut dihadiri juga Sekda Kabupaten Nabi Reh Yang mewakili Bupaten Nabi Reh Kemudian Forkopimda dari Kejaksaan Negeri Nabi Reh Yang diwakili Kapolres Yang mewakili Kepala Baperinda Provinsi Papua Tengah Ketua DPRD Kabupaten Nabi Reh Yang diwakili Ketua Komisi Pejabat Eselon 2 hingga Eselon 4 Di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nabi Reh Serta dari Akademisi Toko Pemuda Toko Perempuan BWMN MUI Basnas Serta dari semua awak media Dan undangan lainnya Kegiatan tersebut ditutup langsung oleh Sekda Nabi Reh Dan penutupan berita acara penatangan oleh Kepala Dinas Terkait öglichkeit Kepala Dinas Terkaits Kepala Dinas Terkaits Kepala Dinas Terkaits sub indo by broth3rmax